Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu mengenal lebih dekat profesi ahli gizi bersama dengan Ibu Ella, ketua DBC Persagi Kota Bengkulu. Ibu Ella kalau di mindset masyarakat sekarang tuh bentuk tubuh ideal itu adalah yang berisi dan juga bagus nih. Ada beberapa orang yang memang kalau misalnya kurus pengennya gendut, ada yang kundun pengennya kurus. Tapi sebenarnya Ibu Ella, bentuk tubuh ideal itu bisa dilihat dari besar kecilnya ke tubuh atau enggak sih? Jadi sebenarnya ada banyak indikator ya mbak, yang paling sederhana yang bisa kita lihat itu adalah perbandingan antara tinggi badan dengan berat badannya. Atau gampangnya itu, bukan gampangnya, yang dipakai itu istilah bagaimana indeks masa tubuhnya atau IMT. Nah jadi bagaimana perbandingan tinggi badan dan berat badan ini itu bisa dihitung, sekarang udah banyak tuh bisa masukin IMT misalnya tinggi berapa, berat-berat pantik kelihatan. Nah nilai standarnya apabila 18 sampai 25 maka disebut dengan normal. Jadi artinya tidak sama ya antara orang tinggi 150 dengan tinggi 170 itu beda gitu ya. Jadi mungkin 170 berat berapa tidak besar gitu, karena sebanding dengan tingginya. Nah apabila lebih dari 25, 25,1 sampai 27 itu sudah termasuk gemuk, overweight. Nah kemudian di atas 27 sudah termasuk obesitas. Nah itu kemudian kalau di bawah 17 tadi itu sudah termasuk kurusnya. Jadi kita bisa hitung ya. Kalau mau gampangnya gini, kalau misalnya hitung IMT nggak punya tabel IMT ya. Misalnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, jadi kuadrat misalnya tinggi badannya dalam cm misalnya berat badan 70 dibandingkan tinggi badannya dalam meter ya 150 jadi 1,5 x 1,5. Nah itu dibagi aja, nanti dapat berapa angkanya misalnya ring 17 sampai 25 berarti normal, kalau di atas itu berarti gemuk, di atas 27 berarti termasuk obesitas ya. Nah itu jadi, jadi ukuran seseorang itu beda-beda gitu. Kemudian ada lagi ukuran yang digunakan itu lingkar pinggang. Jadi mungkin saja orang itu kurus tapi lingkar pinggangnya besar seperti itu. Itu juga kalau laki-laki kan 90 ya, kalau perempuan 80 seperti itu. Nah itu juga menjadi patokan apakah seseorang itu berat badan, apa namanya kondisi bisnisnya itu baik seperti itu. Jadi misalnya Mbak Agnes ya. Dari lingkar pinggang ya. Karena juga berubah dengan penyakit-penyakit degeneratif, lingkar pinggang ini penelitian mengatakan seperti itu. Orang yang lingkar pinggang di atas 80 atau 90 pada laki-laki cenderung, bukan cenderung, kemungkinan atau menjadi faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif. Apa saja, kanker, kemudian hipertensi, diabetes, seperti itu. Jadi artinya kita memang harus senantiasa memantau status gizi kita istilahnya seperti itu. Apakah di kondisi normal atau berlebih seperti itu. Jadi masalah gizi di Indonesia itu sekarang dua ya, yang lebih dan yang kurang. Yang kurang itu misalnya status gizi buruk pada anak-anak stunting, sementara yang berlebih itu pada orang dewasa obesitas, overweight, seperti itu. Jadi artinya ada dua masalah gizi yang dihadapi berbarengan gitu. Kalau di luar negeri mungkin lebih banyak gizi lebih ya Mbak ya. Hampir mungkin nggak ada stuntingnya gitu. Tapi di kita yang dihadapi masalah itu. Jadi itu mungkin termasuk bidang kearapnya ahli gizi seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, yang idealik bagaimana? Ya kita lihat dulu kondisinya beda-beda gitu. Jadi sebenarnya bukan semata-mata yang kurus itu juga nggak kurang gizi? Enggak. Enggak juga ya. Mungkin kurus dalam artian semuanya otot gitu. Kan sebenarnya itu ya, standarnya otot. Nanti ada lagi namanya body mass index misalnya kayak gitu ya. Ukuran otot itu juga ada alatnya khusus gitu. Dilihat sebenarnya yang banyak nih lemaknya atau ototnya gitu ya. Jadi kalau masa ototnya bagus ya sebenarnya bagus. Karena teori juga mengatakan ketika masa ototnya baik, maka metabolismenya juga baik gitu. Seperti itu. Jadi membuat kemudian hidupnya lebih sehat lah. Sederhananya seperti itu. Ada berapa orang yang memang ketika memang pengen mengukur idealnya seseorang itu, tinggi badan dikurang 110, itulah berat badannya. Bener nggak sih itu? Itu biasanya di 110 ya? Iya, dikurang 10 ya. Itu yang pakai itu biasanya standar paragawati ya, Mbak. Kalau kita sederhananya itu tinggi badan dikurang 100, dikurang 10% lagi. Jadi misalnya 150, dikurang 100, nanti dapetnya berapa? 150 kurang 100 kan 50 ya, dikurang 10% dari 50. Jadi 50 dikurang 10%, 5, berarti 45 idealnya gitu. Oh iya, dikurang 100, dikurang 10%. Dikurang 10% lagi. Jadi itu ideal ya, Mbak. Jadi badan itu ada yang namanya ideal, ada normal, seperti itu. Kalau normal itu bisa turun naik 10%, ke atas 10%, ke bawah. Kalau tadi 45, berarti kalau masih 50, 10% ke atas masih dianggap normal. Di 10% masih dianggap normal, seperti itu. Tapi yang dipakai tadi kata saya, lebih ke IMT. Itu yang bagusnya ya sebenarnya, yang konkretnya nilainya, seperti itu. Nah sekarang itu kan banyak juga ya, Bu, ya. Kasus stunting di Bengkulu ini tergolong tinggi atau nggak sih, Bu? Saya lupa angkanya, tapi kemarin sudah di bawah rata-rata nasional ya, angkanya. Jadi, kemarin kan dipakai pendekatan survei ya, seperti itu. Atau teman-teman puskesmas, terutama teman-teman ahli dijeni bekerja di puskesmas, itu juga melakukan istilahnya pelacakan ya, melalui puskesmas. Kemudian ketika ada kasus, nanti dilihat berapa jumlanya. Ya, Alhamdulillah untuk kota Bengkulu, tapi saya tidak hafal datanya, karena saya tidak di Dinas Kesehatan. Itu sudah di bawah angka nasional. Berarti sebenarnya ada pengaruhnya juga kan, Bu, ya? Dari gizi dan juga ke stunting anak. Iya, karena itu tadi sebagaimana saya sampaikan, teman-teman puskesmas itu, salah satunya dari dulu ya, programnya itu adalah ketika ada kasus stunting, kemudian akan diintervensi ya, dengan intervensinya melalui edukasi, kemudian juga dengan pemerintah memberikan bantuan ya, bantuan makanan tambahan seperti itu. Jadi diharapkan kasus stunting itu tidak akan terjadi lagi, walaupun stuntingnya itu sendiri kan sifatnya irreversible ya, jadi tidak bisa diperbaiki. Tapi supaya, apa namanya, balita-balita gitu bisa dicegah terjadinya stunting. Sekarang itu kan sudah banyak, Bu, ya, susu formula, ya, kan? Susu penambah berat badan, penambah nafsu makan, peninggil. Apakah itu juga baik dan juga sesuai dengan gizi seimbang tadi ya, Bu? Ya, sebenarnya baik-baik saja ya, Mbak. Tetapi tetap sekali lagi dikembalikan ke keadaan seseorang, kayak gitu. Karena kita jangan juga termakan iklan, gitu ya. Bahwa sebenarnya kebutuhan kita itu, sebagaimana sudah direkomendasikan oleh pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, ketika kita pakai gizi seimbang itu, untuk anak pun sudah cukup, gitu. Nah, kecuali kondisi tertentu, misalnya, memang terjadi hambatan pertumbuhan, filtering growth, seperti itu, maka akan direkomendasikan catch up, istilahnya, dikejar, kayak gitu. Nah, itu mungkin perlu, tapi tetap, kan di situ selalu dibuat terus dengan rekomendasi tenaga kesehatan, atau rekomendasi dokter, ya. Jadi, tetap harus berhati-hati ketika memberikan, walaupun cuma susu, gitu. Karena khawatir nanti bisa mempengaruhi, memperkerja ginjal anak yang masih kecil, kayak gitu. Ini tetap harus berhati-hati. Konsultasikan, kalau memang dirasakan ada gangguan. Kadang-kadang kita ngerasa, kok anaknya kecil, ya, atau apa namanya, tidak tinggi. Setelah diukur, ternyata normal saja, gitu. Iya, iya, iya. Kelihatan, gitu kan. Kayaknya beda, itu, berkembangnya, gitu ya. Ada berapa orang tua yang memang, dari kecil, memberikan seorang anak, itu susu formula, karena tidak bisa memberikan asir langsung. Itu bisa mengaruh dari gizinya juga, atau bisa ke stunting nggak sih, Bu? Nggak juga, Bu. Iya, itu ada beberapa, iya, beberapa hak, catetan, ya. Kalau kita kembali, keasalnya sebenarnya tetap yang terbaik itu asir. Tapi mungkin ada beberapa kondisi, misalnya orang tuanya meninggal, gitu, misalnya ibunya meninggal, terpaksa, diberikan susu formula. Tapi tentu saja tetap diperhitungkan. Walaupun tetap yang terbaik, artinya kandungan gizinya, jumlahnya, yang pas itu memang asir. Jadi, kalau kita baca literatur, bahwa asir itu memang diproduksi, atau di Aulis Tuhan ciptakan, gitu ya, sesuai kebutuhan, gitu, tidak berlebihan. Sementara kalau susu formula, itu bisa, kita mau buat 200, ya bisa, gitu. Kita mau buat 300, ya bisa, gitu. Sementara kalau asir tidak. Asir itu akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya anak asir cenderung tidak gemuk, seperti itu. Kalau anak susu formula cenderung gemuk, karena memang kandungan, kalau bahasa proteinnya itu protein yang, apa ya, ya, untuk memang bukan manusia sebenarnya. Makanya cepat gendut, ya. Tapi tetap jadi pilihan, kalau memang kondisinya asir tidak memungkinkan. Tapi kalau sebenarnya, kita disarankan untuk bagaimana memotivasi ibu-ibu, untuk semaksimum mungkin bisa asir. Gitu ya, di edukasi, di kasih pemahaman, gitu. Karena asir ini kan faktornya banyak, termasuk kenyamanan, psikologis ibu, itu bisa mempengaruhi kesehatan ibu. Nah, itu salah satu tugas edukasi, eh, tugas ahligis sebagai edukator, ya, untuk asir eksklusif, seperti itu. Benar. Masalah gizi yang sering terjadi kepada anak selain karena stunting, tadi, Bo, ya. Ada lagi nggak, Bo? Sekarang obesitas anak banyak, Mbak. Oh, iya. Obesitas anak banyak, itu. Eh, bahkan ada beberapa kasus anak ditemukan dengan kondisi nilai labor klosteronnya tinggi, gitu. Ya, artinya memang, itu tadi, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa gizi itu, masalahnya bukan cuma kurang, tapi juga lebih, gitu. Kadang kita saking sayangnya, ya, kita tuh lucu melihat anak yang pipinya, Ya, gendut, gitu, ya. Itu kayaknya lucu, kayaknya sehatu gitu. Padahal tanpa sadar, kita menanamkan kesalahan masa lalu. Ketika anak sudah punya sel lemak yang banyak, gitu. Itu penelitian membuktikan resiko terjadinya kegemukan di usia dewasa tuh justru besar pada anak yang ketika kecilnya tuh gemuk. Jadi, sebenarnya yang penting anak tuh ukurannya tuh sehat, dicah, gitu. Ya, ukur lagi IMT-nya, kan, IMT anaknya juga ada, gitu. Jadi, nggak usah, apa ya, berkecil hati ibu-ibu yang anaknya kecil, mungkin justru itu yang sehat, seperti itu. Walaupun tetap ada batas-atas-batas bawah, ya, seperti itu. Karena orang melihat sekarangnya, kalau misalnya, anak-anak itu genus, gitu kan, gemuk, itu berarti sehat, gitu kan. Ada beberapa yang bilang, kalau misalnya kurus, itu berarti kurang asupan. Padahal belum pasti, ya. Padahal belum pasti, gitu ya, Bu. Nah, ini kan tadi, kalau misalnya, dalam kondisi yang pada anak. Kalau misalnya remaja nih, Bu, apa sejapan masalah gizi yang terjadi sekarang, ya? Nah, ini mungkin, kalau yang saya pahami, ya, banyak faktor salah satunya, salah persepsi, ya. Itu tadi, karena yang terikutan bahwa makanan yang saya itu yang bisa dibeli, cash food, seperti itu. Padahal ternyata, ada istilah junk food, ya. Artinya memang kandungan gizi itu tidak baik, seperti itu. Karena lemaknya tinggi, gitu, natriumnya tinggi, sementara protein sama kebutuhan lain itu tidak terpenuhi sarannya rendah, misalnya. Nah, mungkin itu. Itu kemudian menyebabkan apa namanya, gangguan pertumbuhan, bisa menjadi gemuk, gangguan hormonal, misalnya, kayak gitu. Itu banyak, gitu. Artinya itu jadi PR juga, ya. Jadi, setiap usia, gitu ya, setiap tahap perkembangan itu ada masalah gizi di situ, gitu. Jadi, padahal juga penelitian menyebutkan seorang perempuan, ya, wanita remaja, gitu ya, ketika gizinya tidak baik, itu bisa mempengaruhi nanti ketika masa hamil, kayak gitu. Masa hamilannya, ya. Misalnya anemia, segala macem. Karena itu sangat pengaruh. Jadi, artinya memang siklus kehidupan itu sangat memerlukan, apa namanya, kepemunuhan gizi yang seimbang, yang pas. Karena anak-anaknya zaman sekarang itu kan sukanya makan makanan yang junk food, ya, fast food tadi, ya. Lebih karena ikut-ikutan, makanan ikut-ikutan. Padahal kan sebenarnya jangka waktunya ke depannya, ya, mungkin, ya. Gak keren kalau gak jajan. Gak keren kalau gak jajan, ya, Bu. Oke, Bu, ya, kita jadah dulu, nih, Bu. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita, yaitu mengenal lebih dekat profesi ahli gizi. Pemirsa akan mengenai kembali setelah jadah pariwara berikut ini.